Intro Hai Teman-teman wartawan Media Cetak, Media Online, Media Televisi Mohon maaf Tadi banyak menghubungi saya melalui Whatsapp, tapi gak sempat bisa Jawab, karena saya sekarang Berada di Canggih Airport Singapura Saya transit sekarang Dari Jakarta Dan satu jam lagi saya harus berangkat ke New York, karena itu Berkumpul karena banyak permintaan Dan juga banyak permintaan juga dari teman-teman Apokat, saya Harus menyatakan, memberikan Pernyataan, sehubungan Dengan adanya pernyataan Saudara Khotman Paris, mengenai adanya Kutusan Mahkamah Agung yang menolak Permohonan Peradi Yang dia katakan akhirnya itu adalah Menyatakan bahwa Peradi kita tidak rasa Kemudian kita tidak rasa Saya ingin tegas Menyatakan disini Bahwa apa yang disatakan Saudara Khotman tersebut Itu adalah pernyataan bohong Kedua, itu adalah pernyataan yang tidak benar Itu adalah pernyataan yang merupakan Fitna Dan merupakan pencemaran Nama baik Dan sangat melukai Hati para Apokat Indonesia Kenapa? Karena Khotman Pari Sesungguhnya tidak mengerti Perkualan-perkualannya Dan ini bukan perkaranya dia Tapi dia mengomentarinya Apakah seorang Apokat boleh Mengomentari perkara Yang bukan perkaranya Apakah kita boleh Mengomentari perkara orang lain Akibatnya seperti ini Dia tidak tahu perkaranya Akhirnya dia tersesat Dan menyesatkan orang Karena itu Duduk perkaranya saya beritahu Supaya semua masyarakat tahu Mulanya begini Pada tahun 2015 Sampai 2020 Pemimpinan peradi itu Dipimpin oleh Pak Pauji Hasibuan Dan Tomas Takut Bolon Pada masa mereka itu Dibuatlah ada Perubahan anggaran dasar Melalui rapat pleno peradi Kalau tidak salah Khotman Pari Waktu itu juga menjadi pengurus peradi Kalau tidak salah ini ya Nanti di cek Nah Kemudian Saudara Alamsya Merasa Perubahan anggaran dasar Yang dibuat berdasarkan Rapat pleno itu Adalah Tidak sah Menurut Alamsya Harus melalui Munas Kan begitu Nah akhirnya dia gugak di pinggadilan Kemudian berperkara di pinggadilan Dia menang Di tengah jalan Setelah tahun 2020 berakhir Maka dilakukanlah Munas Peradi Pergantian pengurus Pada agenda pertama di Munas Peradi Dibicarakan adalah agenda Perubahan anggaran dasar Apa Keputusan perubahan anggaran dasar itu Keputusannya adalah Munas Mengesahkan Anggaran dasar Yang dirubah oleh Rapat pleno tadi Sebagai keputusan Munas Jadi Munas tersebut Yang Munas mana telah memilih Saya sebagai kutu umum Itu diadakan berdasarkan Anggaran dasar Yang telah diputuskan oleh Munas Bukan anggaran dasar Yang dirubah Berdasarkan rapat pleno Jadi ada dua nih Satu adalah anggaran dasar Yang dirubah berdasarkan rapat pleno Satu anggaran dasar Yang dirubah Yang sudah dirubah berdasarkan Rapat Munas Munas Apoka Nah Karena Hal ini adalah Dua hal yang berbeda Maka Apa implikasinya Terhadap Adanya putusan Makam Bangung tersebut Seandainya lah Benar putusan Makam Bangung itu Menyatakan Bahwa Anggaran dasar Yang diputuskan Berdasarkan pleno Dan tidak sah Implikasinya Sama sekali Tidak ada terhadap peradi Implikasinya Tidak ada hubungannya Dengan Kedudukan saya Sebagai kutu umum peradi Karena yang dibatalkan Itu adalah Anggaran dasar Yang dirubah oleh Rapat Pleno Sedangkan saya Terpilih berdasarkan Anggaran dasar Yang sudah disahkan Oleh Munas Ini poin utamanya Dan hal ini Oleh saudara Alamsa Telah diakui Dan dia sekarang Menjadi anggota peradi Dia mengatakan Karena Itu sudah dilakukan Melalui Munas Maka Alamsa mengatakan Mengakui bahwa Anggaran dasar Itu adalah Sebagai anggaran yang sah Jadi kenapa Jadi hormat Paris Yang sewot Ya kan Gak ada apa-apanya Keputusan itu Non istri kutabel Tidak ada implikasi Apa-apa Jadi oleh karena itu Kepada seluruh Atmokat Indonesia Kepada pengadilan Kepada kesejaan Semua setelah Konderaan Indonesia Pada waktu Harus mengerti ini Tidak ada Implifikasi Hukum apapun Akibat daripada Keputusan Dari mahkamah Tersebut Nah besok Saya sudah minta Rekan Asido Huta Barat Akan menjelaskan Mengenai Persisnya Mengenai Keputusan ini Dan bagaimana Pengakuan Daripada Saudara Alam Sah Mengenai Putusan Mahkamah Akung ini Kalau karena itu Saya sarankan kepada Konderaan Pari Jangan berbohong Ya Jangan memprovokasi Jangan membuat Berita-berita Yang menyesatkan Melukai hati Apakah Indonesia Nanti kalau Apakah Indonesia Marahkan Repot jadinya Mereka bisa Sekarang ini Mereka SMS-nya terus Bagaimana Pak Otto Katanya Nah ternyata Mereka pikir Anda benar Ternyata Anda Tidak benar Dan apa yang Saya ingin Saya pertanggung Jawabkan Dimanapun Dan kapanpun Saya jamin Inhal ini Karena itu Kepada Apakah Indonesia Terutama Bermuda Jangan khawatir Tenang Mari kita berjuang terus Pradi adalah Single bar Salam Selamat menikmati